Rizky Bilar Bagi netizen juga membandingkan karirnya dengan istrinya sendiri, yang gue kesal gini, gue tuh gak masalah sebenarnya ketika secara karir direndahkan, tapi secara sebagai suami gue direndahkan, gue gak terima, ujar Rizky Bilar dikutip dari kanal Youtube Fadi Iskandar, baru-baru ini. Rizky Bilar menyebut netizen hanya tahu mengenai keluarganya dari media sosial dan layar kaca. Menurutnya yang sebenarnya terjadi tidak demikian, karena bukan begitu kenyataannya. Bos, Anda hanya penonton. Anda boleh menilai tapi Anda jangan menghakimi. Ssss, Bilar. Anda hanya tahu ya seujung kukul dari kehidupan kami. Orang yang terdekat Lesti saja mengakui kehidupan kami berubah setelah pertemuan kami, masa Anda tidak mengakui, artinya munafik dong, tambahnya. Menurut Rizky Bilar, apun yang terjadi di dalam rumah tangganya, ia dan Lesti Kejora sudah menjadi sepasang suami istri. Ia menyebut tidak pantas rasanya untuk membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Kami nggak harus dibanding-bandingkan lagi, ya kan kita satu kesatuan. Tujuan kita kan sama, mengembangkan bisnis bersama-sama. Bagaimana kami nanti punya cita-cita untuk membesarkan anak kami bersama-sama, Papa Rizky Bilar. Entah ada hubungannya dengan isu tersebut atau tidak. Namun yang jelas Rizky Bilar dilaporkan oleh sang istri. Lesti Kejora akibat diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan tersebut dibenarkan oleh AKP Nurma Dewi selaku kasih Humas Polres, Metro Jakarta Selatan. Ia betul semalam, saudara LK sudah melaporkan kasus yang dialaminya. Kata AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres, Metro Jakarta Selatan, Kamis 29 September 2022. Laporan saudari LK adalah KDRT yang dialaminya, menurut beliau pelakunya adalah suaminya. Ujarnya melanjutkan. Terima kasih telah menonton!